Anda kembali bersama kami, pembersah dalam rangka menyambut HUD RI ke-76, Konsul Jenderal RI di San Francisco dan kelompok GOES IndoSF menyelenggarakan acara GOES Merdeka. Para pesepeda dari San Francisco, Los Angeles, dan Houston, Texas mendelusuri jalan-jalan kota San Francisco, namun tetap memperhatikan progres COVID-19. Saat ini pandemi, di rumah saja, terus resa saya di-cancel semua. Jadi saya beralih ke sepeda peloton di rumah, ceritanya. Karena teman lari saya beli peloton semua, jadi kita bisa virtually naik sepeda bareng. Dan sekarang ada komunitas GOES, jadi saya ikut aktif. Meningkatnya popularitas bersepeda selama pandemi melahirkan berbagai kelompok GOES di antara komunitas diaspora Indonesia di Amerika. Bersepeda bersama menjadi semacam oase saat pembatasan sosial mulai dibuka kembali. Ini adalah GOESer dari San Francisco Bay Area, Houston, dan Los Angeles, peserta GOES Merdeka yang diadakan KJRI San Francisco untuk merayakan HUD Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Seperti dijelaskan Simon Soekarno, Konsul Jenderal RI di San Francisco. Dan ini mewakilkan satu kegiatan untuk memupuh persatuan-kesatuan di antara masyarakat dan diaspora Indonesia, khususnya pada saat pandemi ini. Sekitar 90 pesepeda, peserta GOES Merdeka, termasuk warga Amerika, diminta menerapkan protokol kesehatan, memakai masker ketika berhenti dan istirahat, serta mengisi kuesioner mengenai kondisi kesehatannya. Menurut Manitia Acara, Rina Dwi Astuti, peserta tak perlu menunjukkan bukti vaksin. Di situ salah satunya ada pertanyaan, apakah sudah vaksin, apakah juga ada demam dalam beberapa hari terakhir, seperti itu. Sesuai tema Hari Kemerdekaan RI ke-76, Indonesia Tangguh, Indonesia Maju, para peserta ditantang untuk menaklukkan jalan-jalan di sekitar San Francisco yang naik turun. Iskak Fatoni, Koordinator GOES Biaspora Indonesia di San Francisco dan Amerika, menjelaskan. Rute dibagi dua, rute yang pertama adalah rute 17 miles, atau kita sebut 17 Agustus, dan rute kedua adalah 34 miles, atau kita sebut Maju Tak Gentar. Walau tak mudah, para goeser nampak bersemangat menggenjot sepedanya, sambil menikmati pemandangan indah sepanjang rute. Wah, menarik sekali. Kita bakal melihat pemandangan yang luar biasa indah di San Francisco, seperti Vales the Pine Arts ini sebagai setopan pertama. Ya, kita akan lanjutkan ke Golden Gate Bridge. Goes Merdeka memang menjadi ajang silaturahmi dan rekreasi. Masih sehat bagi diaspora Indonesia pecinta sepeda, setelah cukup lama hanya dapat bertemu secara virtual. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, V.O.A. Dan pemirsa untuk memperbincangkan bagaimana keseruan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, kita sudah terhubung dengan diaspora Indonesia, sekaligus penitia Goes Merdeka San Francisco, Pak Surianto Suraji. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Surianto. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Apakata Dunia, Pak Surianto. Boleh diceritakan ide awalnya, bagaimana muncul Goes 76 ini berkaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa cerita sedikit soal gelaran ini, Pak Surianto? Ya, seperti diketahui selama pandemi ini kan kita mencoba berkumpul bersama secara berhati-hati dengan menerapkan seluruh protokol kesehatan. Kita merintis kegiatan Goes di San Francisco dan kota-kota sekitarnya. Tapi tentunya kita tidak hanya mau membatasi diri hanya di kota lokal, lalu kemudian kita coba memperlebar jangkauan kita dengan menggabungkan dengan komunitas-komunitas Goes Indonesia di Amerika. Dan ini merupakan kegiatan pertama dari komunitas Goes Indo Amerika Serikat yang mengundang secara resmi Goeser-Goeser dari kota-kota lain untuk join, khususnya untuk memperingati acara yang sangat spesial di Dirgahayu RI yang ke-76 ini. Lalu kemudian setelah beberapa bulan kita mempersiapkan acara ini, akhirnya acara ini bisa berhasil dengan sukses dan akan menjadi tolak ukur dan akan menjadi role model untuk acara-acara Goes Indonesia di Amerika Serikat berikutnya. Baik, Pak Surianto ini kan nama komunitas Goesnya adalah Indo-SF. Apakah memang ini dikhususkan untuk para diaspora Indonesia yang berada di San Francisco atau terbuka untuk warga negara Amerika juga yang ada di San Francisco, Pak Surianto? Ini terbuka. Kita tidak menutup meskipun namanya Indonesia Amerika Serikat, tapi kita tidak menutup warga negara Amerika Serikat untuk join. Tentunya sudah ada banyak sekali orang-orang Amerika Serikat sendiri yang join grup Goes kita. Baik, kalau bisa diinformasikan, sudah berapa lama ini? Indo-SF berdiri di Amerika untuk para Goeser-Goeser diaspora Indonesia di sana, Pak Surianto? Ya. Di awal bulan September tahun lalu, Pak Konsul General RI di San Francisco, Pak Simon Soekarno, lalu kemudian Pak Ishak Fatoni, Zidan Fatoni, Pak Arpan, lalu Pak Suwandi, dan Pak Andre Harsono pada waktu itu bernama menginisiasi kegiatan ini. Sejak komunitas kita sudah berkembang luar biasa besar sampai tak ada seperti di Goes Indo-SF yang baru lalu, kegiatannya sampai 100 orang, lalu kita belum lama ini juga camping bersama, tidak hanya Goes, itu sampai hampir 125 orang, komunitas yang terus berkembang. Oke. Ini kan kondisinya pandemi, terus kemudian apakah Goeser-Goeser ini aktif ketika ada seruan untuk melakukan olahraga, demi menaikkan imun, dan lain sebagainya, atau jauh sebelum pandemi, Goeser ini, Goeser diaspora Indonesia memang sudah aktif melakukan kegiatan-kegiatan seperti kemarin itu Pak Suryanto. Jadi tentunya ketika kita sudah boleh keluar pada waktu itu di pertengahan tahun lalu, kita masing-masing melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Lalu kemudian dengan terbentuknya kegiatan Goes Indo-SF, itu kan lebih terstruktur, dan kita juga bisa berkumpul bersama-sama, saling bersilaturami. Kita juga terus menjaga ya, meskipun kita di pandemi, pada waktu itu kan belum ada vaksin, kita menjaga jarak, satu sepeda, dan yang lain ketika berkumpul, dan kita terus pakai masker. Lalu kemudian kondisinya ketika sudah makin membaik dengan adanya vaksin, dan lain sebagainya, kita sedikit lebih real, tapi tentunya ketika kita harus berkumpul sangat berdekatan, kita kembali harus memakai masker, kita terus menjaga kesehatan kita bersama. Baik, kita tahu bahwa Pak Suryanto, pagi tadi waktu Indonesia merayakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, Indonesia. Lalu bagaimana dengan perayaan HUD ke-76 RI di San Francisco? Ataupun secara umum di Amerika bisa diinformasikan seperti apa Pak Suryanto? Rutin kita konsulat RI di San Francisco selalu mengadakan upacara bendera di 17 Agustus. Kita juga biasanya terbuka untuk umum, tapi karena kondisi yang khusus selama pandemi ini diundang untuk bisa menghadiri kegiatan pengibaran bendera RI di Konsul Jenderal RI di San Francisco. Baik, kondisi pandemi memang kita sudah rasakan dua kali kemerdekaan Republik Indonesia Pak Suryanto. Sayang sekali memang ada kebijakan untuk tidak merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan perayaan lomba seperti pada tahun-tahun sebelum pandemi. Kalau bisa di flashback sedikit sebelum pandemi, apakah memang lomba-lomba yang dikatakan sebagai lomba khas Indonesia dibawa ke San Francisco Pak Suryanto? Oh iya, tentu saja. Ada berbagai macam kegiatan olahraga yang populer di Indonesia dan juga dibawa oleh banyak komunitas Indonesia di San Francisco. Jadi seperti misalnya badminton, pingpong, dan lain sebagainya. Itu kegiatan dilaksanakan ketika HUT RI di sini. Baik, atau apakah ada istilahnya inovasi yang dibentuk ataupun yang diciptakan oleh diaspora Indonesia untuk menggelar lomba yang mungkin belum ada di Indonesia Pak Suryanto? Karena mungkin kalau menurut saya, ini karena kita jauh dari tanah air ya. Ada banyak sekali kerinduan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya rutin kita lakukan ketika kita masih di tanah air. Baik. Jadi, kenapa sih kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu? Baik. Di sana sudah terlihat perkumpulan dengan adanya acara GOES ini. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kondisi COVID-19 di sana ketika GOES ini sudah diizinkan untuk digelar Pak Suryanto? Tapi jangan dijawab dulu Pak Suryanto karena kita harus beriksa jenak apakah kata dunia masih akan segera kembali pemirsa dengan perbincangan bersama Pak Suryanto Suraji diaspora Indonesia di San Francisco sesaat lagi. Kami akan kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di apakah kata dunia masih berbincang bersama Pak Suryanto Suraji diaspora Indonesia yang berada di San Francisco Amerika Serikat sekaligus penitia GOES Merdeka San Francisco. Pak Suryanto masih bersama kami ya? Pak Suryanto ketika tadi kita melihat liputan bahwa GOES Merdeka 76 ini sudah digelar dengan banyak para peserta. Sementara di Indonesia perkumpulan serupa apapun bentuknya masih dilarang karena Indonesia sedang menerapkan PPKM level 4. Mungkin Anda juga tahu informasinya. Bagaimana dengan kondisi di sana Pak Suryanto? Untuk kita sendiri karena bukan hanya sebagian besar hampir mungkin 99 persen dari seluruh komunitas GOES Indo-SF sudah divaksin. Jadi kita secara relatif lebih bebas. Itu pun kita terus menerapkan protokol kesehatan yang standar yang diangkir oleh CDC ya. Seperti memakai masker, lalu hand sanitizer, dan sebagainya. Kita mungkin hanya membuka masker kita ketika kita makan dan ketika sangat berjauhan ketika acara GOES itu sendiri. Baik. Memang kita ketahui bahwa di dunia Amerika Serikat terdepan dalam soal vaksinasi. Kita harapkan juga Indonesia menyusul Amerika untuk mempercepat vaksinasi begitu ya. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia di sana ketika mungkin ada yang terpapar COVID-19? Bagaimana dengan penanganan baik dari pemerintah setempat San Francisco sendiri ataupun dari pemerintah Indonesia di sana Pak Suryanto? Ya, jadi Pak Konjen kita, Pak Simon Soekarno sendiri beserta staffnya setiap kali kita pertemuan resmi selalu mengingatkan kita untuk tidak melupakan kondisi di Indonesia. Lalu kita juga mengadakan berbagai fundraising. Belum lama ketika di akhir acara GOES Merdeka kemarin, kita fundraising lalu dana yang kita kumpulkan pada waktu itu kita kirimkan ke PMI pada waktu itu. Lalu kemudian kita mendukung beberapa teman kita di komunitas GOES Indo-AS yang keluarganya juga ada yang meninggal, ada yang sakit parah, lalu kita coba fundraising juga untuk itu. Baik. Lalu bagaimana dengan dinamika dampak dari COVID-19 sendiri baik untuk misalkan pembunuhan kebutuhan sehari-hari para penderita COVID-19 warga negara Indonesia ataupun dengan dampak yang dirasakan seperti Indonesia yang ini banyaknya pemutusan hubungan kerja mungkin dan lain sebagainya. Bagaimana dinamika tersebut bisa Anda informasikan kepada kami Pak Suryanto? Ya memang di awal COVID-19, khususnya di akhir tahun lalu itu banyak sekali ya teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tentu kita mendukung mereka sebatas kemampuan kita, lalu kemudian membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain, pekerjaan-pekerjaan alternatif, tapi kondisinya tentunya sejak vaksin dimulai akhir tahun kemarin di Amerika sendiri kan sudah kondisi sudah jauh lebih membaik. Boleh dibilang dua bulan terlahir sebelum yang kondisi mulai makin meningkat lagi karena Delta Varian, kondisi sudah relatif normal ya di Indonesia. Dan Alhamdulillah komunitas Indonesia GOES, Indonesia SF, semuanya bisa kembali bekerja, kembali beraktifitas sudah lebih normal dari biasanya. Meskipun tentunya kita masih terus prihatin melihat kondisi saudara-saudara kita yang di Indonesia. Dan kita terus berdoa dan mendukung semoga kondisinya akan membaik. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Suryanto Suraji, sama seperti masyarakat di Indonesia juga berharap secepat pulih COVID-19 dari semua negara begitu ya. Dan terima kasih telah bergabung Pak Suryanto Suraji bersama kami di Apakata Dunia. Kita ketemu dalam kesempatan selamat malam waktu Indonesia Pak Suryanto Suraji. Ya, selamat malam.